Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Hari Sintolino, menjelaskan bahwa vaksinasi dosis pertama untuk seluruh camat sekabupaten Sintang. Anggota DPRD Kabupaten Sintang dan seluruh pejabat Eselon II di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang dilakukan pada hari ini. Selanjutnya akan dilaksanakan vaksinasi untuk guru dan akan ditargetkan pada bulan Maret ini. Ada juga vaksinasi untuk lansia atau lanjut usia, namun tergantung jumlah dosis vaksin yang dimiliki. Seperti diketahui, Kabupaten Sintang baru mendapatkan 4.000-an dosis vaksin. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap. Jumlah penduduk Kabupaten Sintang saja 426.000, sementara vaksin yang sudah ada baru 4.000. Bupati Sintang, Jarod Winarno mengatakan, kita harus tetap menjaga Kabupaten Sintang dari corona, dari bencana dan dari hal-hal lain yang dapat merusak persatuan dan kesatuan. Jarod juga menambahkan, pada kali ini juga telah dilakukan vaksinasi tahap 2 pada sebagian masyarakat. Beliau juga berharap secara bertahap semoga Juni 2021 program vaksinasi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dapat berjalan. Kita lakukan adalah tetap menjaga Sintang dari corona, dari bencana, dari hal-hal lain yang bisa merusak persatuan dan kesatuan. Kita jaga kalau kita cekan. Yang kedua, Pemilikan vaksinasi pada pelayan masyarakat, pada pelayan masyarakat dan bulan. Kemudian secara bertahap, semoga pada bulan Juni nanti program vaksinasi untuk masyarakat Kabupaten Sintang yang membutuhkan di sakit-satuan. Ini akan menaruh pada penandangan corona. Kita jaga sini. Yang kedua, bahwa dampak daripada corona ini tidak saja berdampak di sektor usaha kami, tetapi keadaan hidup konsosial kita yang berubah, Jaya hidup kita yang berubah, dan terutama berdampak kepada ekonomi masyarakat Kabupaten Sintang. Sehingga kita jaga berdampak di sektor usaha kami, tetapi kemudian berdampak dari corona ini, kemudian baru langkah kita. Bapak-bapak saya, Ema dan KPD.